Saya merasa argumen yang disampaikan oleh BEMUI ternyata masih berdiri tegak. Jadi komen-komen yang menyerang personal saya itu nggak merobokkan argumen kritik yang diberikan oleh BEMUI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Halo Leon. Halo, Sarajwa. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat. Sampai sejauh ini. Kamu jadi ini sekarang semester? Udah semester akhir ya, Leon? Semester akhir. Jadi baru selesai semester 8 kemarin dan akan masuk semester 9. Semua mata kuliah udah beres? Alhamdulillah sudah dari semester 7, mata kuliah wajib, peminatan, semua. Tinggal skripsi aja, ini masih jason juga sampai sekarang. Jadi targetnya kapan, Kelar? Target di bindingnya kapan tuh? Oktober bisa sidang sih ya, Oktober pertama. Oke, insya Allah dah, insya Allah. Oktober bisa sidang. Jadi berarti memang tinggal satu semester lagi nih kamu ya, Leon? Iya, satu semester lagi. Terus semester lagi. Dan kamu mau ngajukan beasiswa kecelengan beasiswa narasi. Kalau kan aja boleh tahu, apa latar belakangnya, Leon mengajukan beasiswa ini? Jadi ada beasiswa negara, bidik misi, dan kemudian sejak saat saya kuliah, itu sejak awal 2018, saya memutuskan untuk nggak meminta uang ke orang tua lagi. Karena posisinya waktu itu orang tua single parent. Terus saya masih punya adik juga, dua. Yang mana saat ini adik yang satu lagi daftar kuliah, jadi dia baru lulus SMA. Yang satu lagi baru masuk SMA. Jadi kemudian untuk meringankan beban orang tua, saya bekerja sambil kuliah sejak saat itu. Jadi sejak semester tiga atau empat, saya sudah mulai mengajar les. Jadi sebagai informasi, kalau di FEBUI itu, biasanya kalau mau ujian, adik tingkat itu minta les ke kakak tingkat. Terutama untuk matul-matul yang banyak matematikanya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kos, itu saya pakai beasiswa. Dan karena saya akan masuk ke semester sembilan, ada beberapa beasiswa yang akhirnya nggak lanjut. Karena syaratnya hanya sampai semester delapan. Di sisi lain, saya harus masuk ke semester sembilan, karena kalau menjabat ketua BEM di UI itu, semacam ada syarat SKS yang mewajibkan kita lulusnya setelah satu semester. Jadi untuk menggantikan beasiswa itu, kemudian saya apply ke beasiswa celengan narasin. Dan kamu memang butuhnya spesifik untuk kebutuhan apa nih dari celengan beasiswa ini nanti dipakainya? Karena kalau UKP, saya sudah di-cover sama didik misi, jadi untuk menunjang biaya pendidikan. Spesifiknya untuk uang kos, karena kan saya juga rantau dari Suarjo, jadi saya gunakan untuk itu. Dan waktu itu masuk UI, lewat seleksi yang mana? Saya lewat SBM PTN dulu namanya, jadi tes tertulis UTBK mungkin kalau sekarang dikenalnya. Jadi dulu tempat daftar jalur undangan SBM PTN, tapi ditolak sama UI. Tapi akhirnya SBM tetap ambil UI lagi, jurusan yang sama, manajemen alhamdulillah keterima. Oke. Banyak yang keterima dari SMA kamu? Dari SMA saya itu SBM PTN hanya saya sendiri. Oh, cuma kamu sendiri. Jadi kamu dari SMA udah agak pinter ya? Atau udah sangat pinter ya? Ya, amin-amin. Kalau saya aminkan aja. Sampai sekarang masih ngajar adik kelas? Terakhir itu semester lalu sebelum menjadi Ketua BEM. Semenjak Ketua BEM akhirnya nggak bisa najar. Jadi kalau ada yang minta, ya dengan berat hati saya harus tolak. Gimana kamu memaknai setahun ini jadi Ketua BEM? Terutama setelah kemarin rame dan viral kemana-mana kegiatan yang kamu dan teman-teman lakukan. Ya, menarik sih Kak. Jadi tadi sedikit cerita, awalnya itu saya memang nggak ada kepikiran untuk jadi Ketua BEM. Tapi kemudian dinamika yang ada, saat itu nggak ada yang ngambil calon Ketua BEM di pendaftaran pertama, keduanya. Banyak yang terus mendorong. Dan ternyata orang tua, ibu saya tadi karena saya udah nggak minta beliau uang, memperbolehkan seluruh selam terlap gitu. Akhirnya saya beranikan diri, maju, dan ternyata luar biasa. Termasuk ketika ramai kemarin itu saya belajar sekali bagaimana prosesnya, bagaimana, ya ibaratnya apa, bahasanya latihan mental juga kan. Kalau kita lihat, saya setiap pagi itu kalau buka Instagram, saya buka notif komen itu, orang berantem semua di komentar itu, di kolom komentar. Kadang saya juga bingung, ini masih jam 8 pagi, udah pada komen, udah pada saling serang, saling patah-kata kasar lah, dan lain sebagainya itu. Kamu nggak terpengaruh secara personal, dengan berbagai komen-komen, tentunya kan sulit ya untuk nggak terpengaruh sama sekali. Karena beberapa tuh hateful comments tuh, kalau kan Najwa lihat di Instagram kamu, apapun postingannya, pasti kemudian personal, bahkan sudah taraf doxing. Kamu santai-santai aja? Waktu awal-awal sih sempat ada sakit hati ya, sakit hati ketika, tapi setelah hari kedua, hari ketiga, jadi saya jadi, yaudah lah. Toh saya merasa argumen yang disampaikan oleh BEMUI ternyata masih berdiri tegak gitu. Jadi komen-komen yang menyerang personal saya itu nggak merobohkan argumen kritik yang diberikan oleh BEMUI gitu. Jadi tidak pernah ada penyesalan aktif di organisasi kemahasiswaan, termasuk membuat kegiatan yang efeknya atau dampaknya luas seperti yang tempoh hari ya? Tidak ada. Justru saya bersyukur karena kalau bisa dibilang dari hampir 4 tahun saya berkuliah, mungkin masa menjadi ketua BEMUI ini, masa yang paling menyenangkan dan memicu adrenalin selama saya kuliah gitu. Ibaratnya masa-masa yang akan saya ingat lah banyak pembelajaran dari sini. Ya, karena saya juga selalu bilang ke adik-adik mahasiswa, kuliah itu bukan hanya sekedar ngejar IPK, tapi juga mencetak pengalaman, membangun jejaring, kemudian mengolah nala rasa, itu semua yang nilainya tuh nggak bisa dihitung kalau jadi mahasiswa. Karena ya, jadi saya senang banget beasiswa narasi bisa support aktivis mahasiswa seperti Leon, karena itu kita betul-betul ingin kasih kesempatan ke teman-teman mahasiswa untuk juga tidak menjadikan kampus sebagai tembok yang memenjarakan. Tapi justru kampus jadi anchor atau pegangan untuk melihat apa yang terjadi di sekitaran dan bersikap atas hal itu. Kalau masih muda udah nggak berani bersikap, apa gunanya idealisme? Kan Tan Malaka bilang gitu, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda. Iya, jadi harus diisi nih, periode mahasiswa harus diisi, karena cuma idealisme yang kita punya, yang teman-teman mahasiswa punya. Pakat, saya ingat juga salah satu waktu itu saya nonton Kana Ajwa, di Matanah Ajwa, salah satu kutipan yang saya ingat ketika kuliah itu, netral itu tidak menunjukkan posisi kamu. Kalau masih muda saja sudah netral, maka siapa yang akan berpihak kepada kebenaran? Jadi, selama masih muda, tunjukkan sikap dan bersikaplah berpihak kepada kebenaran. Jadi, saya pegang sampai sekarang. Anak muda jangan mau main aman, jangan main netral-netralan, berani tunjukkan sikap pada kebenaran dan berpihak pada kepentingan publik. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk beasiswa celenggan narasi tentunya, dan juga Kana Ajwa, kita bisa untuk kesempatan. Dan, ya, saya merasa sangat tentu untuk kemudian bisa tetap melanjutkan fokus mengarungi sisa jabatan dan semester di perkuliahan ini. Insya Allah, mudah-mudahan skripsinya cepat selesai. Kamu ada rencana apa setelah lulus, mau langsung belajar lagi, atau mau ada plan tertentu? Ya, saya sih targetnya mau masuk S2, jadi mau mengincar S2 di luar negeri. Jadi, mungkin sambil menunggu, saya ingin masuk lembaga riset, jadi sambil meneliti seperti itu. Oke, insya Allah, mudah-mudahan sukses. Dan, apa namanya, mudah-mudahan bisa jadi penyemangat juga ke teman-teman yang lain, aktivis-aktivis mahasiswa yang lain. Ya, kejar IPK, tapi juga jangan lupa kejar pengalaman hidup berorganisasi di kampus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Leon. Kalau ada apa-apa, kabar-kabarin ya. Ya, pasti. Thank you, karena juga. Sama-sama, Assalamualaikum. Assalamualaikum.